Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma fasolli wasallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ila yawmi ziham Amma ba'du Kala Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri Wahlul ukdatan min lisani yafqahu qawli Waj'alli waziyaran min ahli Subhanaka la ilma lana Illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Sadakallahul azim Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setiap kali badan kita terasa sakit Pasti yang pertama kali terlintas di fikiran kita adalah mencari obat penyakit itu Biar rasa sakitnya itu cepat terdah dari badan kita Begitu juga seharusnya setiap kali kita melakukan dosa Yang harus terfikirkan di kepala kita adalah Bagaimana setiap kali satu dosa yang kita lakukan itu bisa kita hapus Istighfar adalah penghapus dosa Semakin sering kita beristighfar Maka semakin banyak dosa kita yang akan terhapus Karena istighfar adalah obat penghapus segala dosa Istighfar juga yang akan bisa memberikan solusi Memberikan jalan keluar Ketika kita mendapatkan kesulitan-kesulitan Dengan beristighfar juga Ini akan bisa mendatangkan rezeki Dari mana yang tidak dia kira dan tidak dia sangta Istighfar pula yang akan menjauhkan kita dari azab dan murkanya Allah SWT Dimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33 Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka Sedangkan mereka berada di antaranya Sedangkan mereka sedang beristighfar Jadi ketika orang itu sedang beristighfar Maka itulah yang akan menangkap daripada murka dan azabnya Allah Negara kita Indonesia sekarang ini Sedang dilanda problem atau ujian yang sangat berat dari Allah SWT Dan bukan hanya Indonesia Tapi seluruh penjuru dunia merasakan hal yang sama Karena itu untuk menolak daripada azab Allah Daripada murka Allah Adalah dengan salah satunya beristighfar kepada Allah SWT Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Abu Musa berkata Kami mempunyai dua pengaman dari azab Allah Jadi Abu Musa memiliki dua pengaman dari azab Allah Yang pertama adalah Adanya Rasulullah SAW Jadi pengaman dari azab Allah adanya Nabi Nabi ada maka azab Allah itu akan terhindar Karena Nabi sangat dekat dengan Allah Dan Nabi selalu beristighfar kepada Allah Jadi kata Abu Musa pengaman dari azab Allah yang pertama adalah adanya Rasulullah Sekarang ini sudah sangat tidak mungkin Karena Nabi sudah tidak lagi hidup di zaman kita Nabi sudah tidak lagi ada di antara kita Tinggal satu lagi pengaman buat kita Yang sekarang ini masih ada Yaitu adalah istighfar Kalau istighfar itu lenyar Dan kita tidak lagi mau beristighfar Otomatis kita sudah kehilangan dua pengaman Kehilangan pengaman pertama Rasulullah Dan kehilangan pengaman kedua adalah istighfar Jadi kalau kita ingin hidupnya aman Hidupnya tentera Terbebas dari segala wabah dan penyakit Maka tentulah banyak-banyak beristighfar Karena Allah sudah janji tadi Dalam surah Al-Anfal ini Ayat 33 Bahwa Allah tidak akan mengazab Sekali kali Allah tidak akan mengazab kepada hambanya Selama hambanya itu selalu beristighfar Karena itu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Biasakanlah Selalu kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita termasuk orang-orang yang diberi rasa aman Seperti yang Abu Musa katakan tadi Bahwa pengaman pertama adalah Rasulullah Dan pengaman yang kedua adalah dengan beristighfar Istighfar ini sangat mudah untuk kita ucapkan Istighfar ini sangat mudah untuk kita lisankan Dan istighfar ini bisa dilakukan kapan saja Dindan-dindan dimana saja Dan ini bisa kita baca setiap saat Karena istighfar ini adalah penghapus Pengobat daripada dosa-dosa yang kita punya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.